Intro Salam kaum senior GKI Damai Bagaimana kabarnya saat ini? Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah masa yang mungkin begitu berat dan sukar di dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap percaya ada Tuhan sebagai sang sumber penghiburan di dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam Seni Samadhi bulan Juni ini tema kita adalah dihibur untuk menghibur. Kita percaya kita akan dimampukan untuk kuat di dalam kehidupan ini, bahkan kita beroleh penghiburan yang sejati hanya karena yang dari Tuhan saja. Mari saat ini kita akan memulai Seni Samadhi dengan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan ala Bapak kami, terima kasih jikalau pada hari ini kami boleh kembali Tuhan beribadah, bersekutu kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, Engkau lah yang menjadi sumber kekuatan dan juga penghiburan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sumber kekuatan yang sejati itu sungguh boleh kami rasakan, itulah yang memampukan kami di tengah-tengah masa-masa yang sulit sekalipun dalam kehidupan kami, kami dimampukan untuk juga bisa menguatkan dan juga menghiburkan orang lain. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami dalam persekutuan ini, kami boleh sama-sama saling menguatkan, sama-sama kami dikuatkan juga di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan Diberikan Tuhan padaku Tiap hari aku dibimbingnya Tiap jam dihibur hatiku Dan sesuai dengan hikmat Tuhan Ku diberikan apa yang perlu Suka dan duka bergantian Memperkuat imanku Tiap hari aku dibimbingnya Diberi rahmatnya tiap jam Diangkatnya bila aku jatuh Di halau nyamu suku kejamu Yang namanya Raja Maha Kuasa Bapak yang kekal dan abadi Mengimbangi duka dengan suka Dan menghibur yang sedih Mari kita menyaksikan sahabat-sahabat Dari sahabat kita Ibu Kayubi Bapak Ibu sekalian Selamat bertemu lagi nanti Kapan kita bisa bertemu lagi Keadaan saya dalam sehat Semoga Bapak Ibu semuanya Sedemikian pula Tuhan memberkati dan menjaga kita bersama Kaum senior kita percaya Penghiburan yang sejati itu Datangnya dari Tuhan Allah kita Mari kita memohon tuntunannya Sehingga dialah yang akan sungguh Menguatkan kita Menghiburkan kita Biarlah kita membuka hati kita Sebelum kita menerima firman Tuhan Agar roh kudus yang menguatkan setiap kita Roh kudus datanglah Roh kudus datanglah Capahlah tiap hati jamalah Segarkanlah yang lelah Buatkanlah yang lemah Roh kudus datanglah Roh kudus datanglah Roh kudus kuatkanlah Roh kudus hiburlah Tiap hati yang gentar hiburlah Tiap hati yang gentar hiburlah Roh kudus datanglah Roh kudus datanglah Buatkanlah yang lemah Roh kudus kuatkanlah Roh kudus kuatkanlah Roh kudus hiburlah Tiap hati yang kentar hiburlah Lewat lembah yang curang Jalan licin dan terjang Roh kudus, roh kudus pimpinlah Mari kaum senior kita mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan sang sumber kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan kami Saat ini kami merindukan firmanmu Tuhan Boleh menjadi sebuah tuntunan di dalam kehidupan kami Di dalam menjalani hidup kami Tuhan Biarlah firmanmu yang boleh menjadi terang Di tengah-tengah kehidupan kami Yang dilanda di dalam kegelapan Biarlah Tuhan sendiri yang boleh mencelikan mata hati kami Untuk kami boleh dikuatkan melalui firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Kaum senior Pada hari ini tema seni sama di kita adalah Dihibur untuk menghibur Renungan yang akan bersama-sama kita renungkan adalah Diambil dari 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima Saya akan membacakannya buat kita Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah Sumber segala penghiburan Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus Demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah Demikianlah firman Tuhan Kaum senior Surat 2 Korintus ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh seorang Rasul Paulus Dan kalau kita membaca di dalam bagian surat ini Kita akan mendapati bahwa surat ini ditulis dengan satu ungkapan yang sangat personal Kenapa demikian? Karena kita lihat bagaimana Rasul Paulus bisa mengungkapkan, menyatakan Perasaannya, kondisi hatinya Dengan begitu terbuka dan jujur Kaum senior tidak mudah bagi seorang hamba Tuhan Dan di dalam konteks ini penulis yaitu Rasul Paulus Untuk menyatakan secara jujur pergumulan yang terjadi di dalam kehidupannya Salah-salah nanti dia dicap jadi orang Wah ini hamba Tuhan kok mengalami penderitaan kok bisa curhat demikian ya Jangan-jangan dia orang yang kurang beriman dong Karena itulah Kaum senior Kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini menjadi seorang yang cukup terbuka Di dalam bagian kitab surat 2 Korintus yang dituliskannya Akan tetapi kalau kita memperhatikan Kenapa kok sampai Paulus perlu gitu ya Menyatakan curahan hatinya sedemikian Kita melihat bahwa Yang menjadi pergumulan atau tantangan penderitaan di dalam kehidupannya Itu bukanlah poin pentingnya Kalau kita membaca keseluruhan Maka kita akan mendapati Bahwa di dalam perikop yang kita baca tadi Dari 2 Korintus pasal 1 itu Kita akan mendapati kata-kata semacam penghiburan Menghibur itu dipakai cukup banyak Bahkan sampai sebanyak 10 kali Sehingga itu artinya bagi Paulus Poin penekanan yang terpenting dari surat 2 Korintus yang dia tuliskan ini Bukanlah kesulitan yang menjadi hal yang penting Akan tetapi bagi dia yang jauh lebih indah dan penting adalah Dia menemukan penghiburan Dia menemukan damai sejahtera dan sukacita Allah itu Di dalam segala penderitaannya Kaum senior hidup itu sulit Hidup itu berat Berkali-kali Paulus memang memakai kata itu Beban yang berat Hidup yang susah dan berat Tetapi semua itu terhapus karena Allah memberikan Penghiburan dan kekuatan kepada dirinya Dan melalui kekuatan yang dia dapat Dia boleh menjadi berkat bagi orang lain Kaum senior bahkan kalau kita perhatikan Perikop ini diawali dengan sebuah pernyataan syukur Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ketiga Terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan Di situ ada satu pernyataan emosi yang limpah dengan pujian dan ucapan syukur Yang keluar dari Paulus di tengah penderitaannya sekalipun Dari mana penghiburan yang didapat oleh Rasul Paulus Pada waktu dia mengalami bermacam-macam penderitaan itu Penghiburan yang pertama yang dia dapat adalah Ketika dia mengalami Allah yang dia sembah Itu adalah Bapak yang begitu mencintai dan mengasihi dia Kaum senior jika kita mengingat gitu ya perkataan Yesus Yang berkata tentang Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya Jika ia meminta roti atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi Bapakmu yang di surga Di dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 Kaum senior artinya pada waktu kita mengenal Allah sebagai Bapak gitu ya Sebagai ayah kita tidak ada hal yang terlalu kecil dan terlalu sederhana Yang dianggap rempeh oleh Allah yang kita bawa di dalam doa kepadanya Yang itu akan tidak dilihat atau diabaikan oleh dia Keluarga damai, kaum senior, waktu kita mengenal Allah sebagai Tuhan atau seorang Master gitu ya Bos Kita akan melihat ada jarak antara kita dengan Allah Akan tetapi waktu kita mengenal dia sebagai seorang Bapak di dalam kehidupan kita Maka dia akan menjadi Allah, Tuhan yang begitu intim dan dekat dengan kita Dan tidak ada hal yang begitu kecil atau remeh di mata Allah yang kita bawa kepadanya Contohnya apa? Di sini mungkin ada di antara kaum senior yang sudah merasakan menjadi seorang ayah atau Bapak Kadangkala kalau kita ingat waktu anak kita kecil Mungkin di tengah malam dia akan terbangun Karena apa? Pak, temenin dong Mau pipis Mau ke kamar mandi Atau mungkin dia terbangun karena dia mendapatkan mimpi buruk Atau mungkin dia terbangun, Pak Minta minum, Pak Kita sebagai seorang ayah Kita akan dengan penuh perhatian Tidak mengabaikan permintaan anak kecil itu Sekalipun itu permintaan yang mungkin sebenarnya remeh dan sederhana Akan tetapi sebagai seorang ayah kita tahu Bahwa di dalam perspektif anak kita Itu bukanlah permintaan yang remeh Itu adalah suatu permintaan yang penting di mata dia Karena itulah Kaum senior Kita tahu Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Bapak Meskipun kita penuh dengan kelemahan dan dosa Mungkin hati kita merasa Ya paling Tuhan gak akan mau dengar lah doa kita Atau ketika kita merasa permintaan ini loh hanya mungkin kalau di mata Tuhan itu permintaan yang gak ada artinya Janganlah kita berpikir demikian Mari kita memiliki iman seperti seorang anak kecil itu Biarlah iman seperti anak kecil inilah yang memampukan kita sepenuhnya percaya kepadanya Dan dia adalah Bapak untuk tempat kita mendapatkan penghiburan dan ketentraman yang sejati Kaum senior Paulus berkata Aku mengucap syukur Aku memuji nama Allah Aku kenal dia sebagai Bapak dari Tuhanku Yesus Kristus Daripadanya lah aku mendapatkan penghiburan yang luar biasa melalui setiap kesulitan dan kesusahan yang aku alami Supaya aku pun bisa memberikan penghiburan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan dan kesusahan yang sama Kaum senior Paulus dengan terbuka berkata Sebab kami mau supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami Kaum senior ada sebuah kejujuran yang luar biasa yang dikatakan oleh Paulus gitu ya Seperti yang saya ungkapkan tadi gak gampang Bagi seorang pemimpin umat atau hamba Tuhan atau mentor atau seseorang yang kita anggap Mecer gitu ya lebih rohaniawan untuk dia mengungkapkan secara jujur betapa berat dan Sulitnya tekanan dan penderitaan yang sedang dia alami Yang bahkan dia berkata dia merasa putus asa untuk menghadapinya Sebagai umat kalau kita mendengar gitu ya Pemimpin rohani berkata demikian mungkin yang terbesit di dalam pikiran kita Waduh jangan-jangan kurang beriman ini kakak rohaniku ini Kurang beriman nih hamba Tuhanku ini Bagaimana aku bisa minta dia berdoa buat aku Kalau dia sendiri aja putus asa dengan kesulitannya sendiri Kaum senior di dalam bagian ini Paulus menyatakan dengan kejujuran seperti itu Dari sudut pandang dia sebagai manusia Hamba Tuhan pun memimpin rohani sekali berapapun Dia tetaplah manusia Sehingga dia bisa saja merasakan overload Atau merasakan beban yang dia tanggung di dalam kehidupannya begitu berat Contohnya apa yang dialami oleh Paulus ini Dia mengalami kapal yang karam yang membuat dia hampir tenggelam Dan bahkan dia berkata bahwa ada duri di dalam dagingnya Yang itu tidak pernah terlepas dari kehidupannya Ada satu beban yang begitu berat Dan bahkan ketika beban itu belum selesai Satu beban belum selesai diturunkan Dia sudah mendapatkan beban-beban yang lain Yang membuat dia semakin merasakan beban yang berat di dalam kehidupannya Itulah kira-kira kalimat yang dipakai oleh Paulus Di dalam dia menyatakan curahan hatinya Di dalam bagian dua korintus ini Lelah Itu mungkin kata yang lebih tepat untuk kita sebutkan Di dalam menangkap maksud Paulus ini Dia lelah secara fisik Lelah secara mental Bahkan juga lelah secara spiritual Satu kondisi yang tidak imun Dialami di dalam kehidupan kita Dan mungkin Mungkin kaum senior Itulah juga satu kondisi yang dialami oleh kita semua saat ini Khususnya di tengah-tengah pandemi ini Bagi kaum senior mungkin merasa Aku ini sudah mengalami kelelahan Kelemahan secara fisik yang luar biasa Ketika aku berharap mendapatkan suatu kekuatan secara spiritual Eh kok di tengah pandemi aku tidak bisa ke gereja Aku tidak bisa dengar lagi firman Tuhan secara langsung Bukankah sesuatu kelelahan Kelemahan yang mungkin kita hadapi Ini merupakan satu hal yang kita alami Karena di tengah-tengah pandemi ini Akan terbati kaum senior yang terkasih di dalam Tuhan Di dalam surat dua korintus ini Kita mendapati ketika Paulus memberitahukan segala kesusahan yang dia alami Itu adalah suatu hal yang dia nyatakan Bukan dengan tujuan untuk menyalahkan orang lain Apalagi menyalahkan Tuhan Bukan untuk menyatakan rasa marah atau frustasinya Mengapa kok saya harus mengalami situasi seperti ini Bukan karena dia menyatakan komplain terhadap Kok rasanya Tuhan tidak adil di dalam kehidupannya Dia merasakan pahit atau marah Bukan itu Bukan itu kaum senior yang menjadi poin penekanan Rasul Paulus Dia menyatakan Kerasa lelahnya ini Dengan satu tujuan Bahwa memang yang namanya beban berat di dalam kehidupan Itu adalah suatu hal yang tidak boleh dipandang remeh Di dalam kehidupan jemaat Jemaat tidak boleh merasa ignore atau masa bodoh Ah tidak, aku tidak apa-apa Aku pasti kuat, aku pasti kuat Tidak boleh seperti itu Tetapi kita memang harus jujur mengungkapkan Bahwa ada suatu beban-beban yang mungkin berat di dalam kehidupan kita Akan tetapi itu bukanlah satu hal yang akan mematahkan Semangat hidup Semangat kekuatan kita Karena itulah Paulus juga menambahkan Dia menyampaikan informasi kepada jemaat Selain dia tidak mempersalahkan apa yang terjadi kepada Tuhan Tetapi dia justru menyatakan Justru dari beban-beban yang berat itu membuat aku sadar Aku ini manusia yang lemah Dan tidak bisa sama sekali bergantung dari kekuatan diriku sendiri Paulus dia bisa kuat Justru karena ada penghiburannya sejati yang dia alami dari Tuhan Disitulah Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna Di dalam kelemahannya disitu dia melihat kasih karunia dan berkat Tuhan Yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya Kaum senior Biarlah hari ini kita belajar sikap hati yang seperti ini Banyak hal dan kesulitan terjadi dalam hidup kita Namun jangan jadikan itu sebagai satu kepahitan di dalam hidupmu Tidak akan ada henti-hentinya jika kita mau memikirkan terus-menerus Banyaknya tekanan dan penderitaan di dalam kehidupan kita Tetapi justru di tengah itu semua Marilah kita justru merasakan Bahwa kita sungguh-sungguh tidak bisa bergantung dari kekuatan hidup kita sendiri Mari kita memperoleh sebuah kekuatan dengan kita Menemukan dengan sungguh siapa Tuhan yang memegang kendali atas hidupan kita Kita temukan pengenalan akan Tuhan yang intim bahwa dia adalah Bapak kita Yang pasti akan terus memelihara Yang pasti akan menjadi seorang Bapak yang penuh kasih untuk menguatkan kita sekalian Mari kita mendapatkan kekuatan penghiburan dari Tuhan Itulah yang menjadikan kita memiliki kekuatan penghiburan berlimpah Yang dapat kita salurkan menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah penderitaannya Amin Mari kita kembali bersatu di dalam doa Tuhan Allah sang sumber penghiburan di dalam kehidupan kami Terima kasih untuk firmanmu yang boleh kembali mengingatkan kami ya Tuhan Bahwa kami ini adalah manusia-manusia yang lemah Kami tidak berdaya untuk menanggung segala pergumulan, penderitaan, ataupun beban di dalam kehidupan kami Kami sungguh membutuhkan Tuhan Kami percaya Engkau lah Tuhan yang berkuasa Dan Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami Seperti seorang Bapak yang sungguh-sungguh limpah kasihnya kepada anak-anaknya Kami percaya Tuhan lah yang menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupan kami Itulah yang akan memampukan kami merasakan penghiburan yang berlimpah-limpah Yang sungguh dapat kami bagikan kepada sesama kami Kepada saudara-saudari kami di dalam Engkau Untuk kami boleh saling menguatkan Tuhan di dalam Engkau Tuhan inilah yang menjadi doa kami Tuhan Biarlah Tuhan sendiri yang selalu menjadi sumber kekuatan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Senior sekalian Selamat beribadah online di Senisa Pagi pagi ini Kita bersyukur jika sampai saat ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan Kekuatan bagi kita untuk menjalani dan melanjutkan hidup ini Semoga di tengah masa pandemi COVID saat ini Bapak Ibu sekalian masih bisa berkarya Melayani orang-orang lain Baik itu anak-anak, cucu-cucu, orto kita maupun orang lain di sekitar kita Yang membutuhkan bantuan Biarlah kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Yang bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama Selama pandemi COVID ini Karena kita yang lansia harus banyak di rumah Saya memanfaatkan waktu dengan melakukan hobi saya meranjut Seperti ini Bapak Ibu sekalian Saya membuat seperti ini belum selesai Saya juga menyelesaikan yang ini yang juga masih belum selesai Dan juga membuat seperti ini yang juga masih belum selesai Masih berantakan Tapi saya senang mengisi waktu saya untuk hal-hal yang positif Dalam kesempatan ini saya akan membawa satu pujian Lakukan pulansia Dengarkan Bapak Ibu sekalian Siapa bilang lansia tidak berguna Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu Siapa bilang lansia hanya hiasan Meskipun tua tetap diperlukan Banting tulang sudah sejak remaja Meski hujan meski panas tidak masalah Siapa bilang lansia hanya meminta Jangan percaya orang punya cerita Mengapa harus malu Mengapa harus loyo Rambut putih kulit keriput tidak masalah Biar umur tinggal bonus Biar lutut harus dibungkus Tapi lansia tetap semangat di hari tua Tetap semangat Pesan saya kepada sesama lansia Di GKI dan Mopreme Semoga menjadi contoh telah dan terus Buat anak-anak cucu kita Tuhan memberkati Sampai jumpa di lain kesempatan Amin Kom senior mari kita merayakan Teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Juni ini Mari kita nyanyikan Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Panjang umurnya Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Kaum senior seperti firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama Kita percaya bukan karena kekuatan dari diri kita sendiri yang memampukan kita untuk menjalani hidup ini Tetapi sungguh-sungguh hanyalah kekuatan yang dari Tuhan saja Mari kita akan mengakhiri senisamadi ini dengan sebuah keyakinan Bahwa bukan dengan kekuatanku, ku dapat menjalani hidupku Tetapi hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku yang menopangku Ku pandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kau lah harapan dalam hidupku Bukan dengan kekuatanku, ku dapat menjalani hidupku Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri Engkau lah kuatku yang menopangku Ku pandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu dan berseru Ku pandang wajahmu dan berseru Pertolonganku datang darimu Peganglah tanganku, jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Kaum senior yang terkasih dalam Tuhan Biarlah Tuhan menjadi sumber kekuatan kita Sumber penghiburan kita yang sejati Itulah yang memampukan kita menjadi orang-orang yang juga mampu Untuk memberikan kekuatan dan juga menghiburkan bagi sesama kita Biarlah kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapak Penghiburan yang dari roh kudus dan juga penyertaan selalu Keselamatan dari Yesus Kristus Itulah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Amin Tuhan Yesus yang selalu menguatkan dan memberkati Bapak terima kasih